Eh, eh. Gue kemarin baru upgrade nih dari PS Plus biasa jadi yang ekstra. Banyak banget ya gamenya ya. Terus jadi gue download-downloadin semua tuh yang belum gue pernah mainin. Oh iya, iya. Emang banyak sih tuh. Banyak banget. Tapi terus kenapa? Kayaknya ada yang gak beres tuh. Masalahnya saking banyaknya gue download, sekarang storage gue habis. Abis? Iya. Bukan lu kemarin udah beli yang SSD itu loh, yang 1TB itu, yang WD Black gitu ya? Iya, ada. Itu ada. Penuh juga? Penuh juga. Jadi konsol storage penuh, SSD yang itu penuh? Penuh. Jadi gue bingung nih sekarang. Jadi masa gue tiap kali mau download main baru, gue mah hapus, 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 hapus lagi. Buat sama kayak dulu lagi jadinya. Oh iya, iya. Gue kayaknya tau sih solusinya gimana. Apa tuh? Tapi sebelum itu, intro dulu. Nah, game harus sejak era PS4 nih ya. Sejak era PS4-nya itu kan kita kalau mau main game harus install dulu kan. Iya. Emang sih sebelumnya juga install. Cuman kan makin kesini kan game kan ukurannya makin gede. Makin gede dari yang 20-an jadi 50-an. Sekarang ada 100-an ya. Nah itu tuh pertengahan PS4 ya gitu dia ngulain update dimana kita bisa menggunakan external storage. Oh iya. Atau storage tambahan atau harddisk atau apa gitu kan. menggunakan harddisk eksternal yang 2.5 atau 3.5 atau yang SSD eksternal juga bisa kan. Yang disambung lewat apa USB-nya gitu. Jadi kan kita bisa main game dari situ tanpa harus pakai internal storage-nya gitu. Jadi tuh dari era PS4 sampai sekarang pun era PS5 juga bisa seperti itu. Oh tetap bisa pakai HDD eksternal ya? Bisa juga di PS5 tapi untuk mainin game PS4. Oh oke. Nah makanya itu kan dari tadi yang gue bilang PS Plus Extra. Banyak kan tuh game PS4-nya. Iya. Gak ada sih game PS5 cuman game PS4-nya lebih banyak kan. Jangan-jangan lagi karena lebih buah kan. Jadi tuh HDD ini bisa untuk mainin game PS4 dan bisa store game PS5 kamu. Bukan dimainin ya tapi disimpen doang. Oh jadi cuma disimpen doang. Jadi supaya nggak menuh-menuhin storage utama ya. Bener. Bener. Jadi kayak begitu. Nah jadi tuh ya game-game ini kan dimainin langsung dari HDD. Jadi HDD-nya pun juga butuh storage-nya tuh yang besar gitu. Karena game PS Plus kan nggak bakal disitu aja pasti nambah, nambah, nambah. Apalagi nambah-nambah terus sekarang kan. Iya. Apalagi kan tiap bulan ada yang ada lagi gitu. Jadi begitu. Mesti yang storage-nya yang gede aja size-nya. Oke. Gitu. Rekomendasi lu apa? Rekomendasi gua sih storage. Kalau bisa yang gede sekalian 8TB ya. 8TB? Iya. Nih gua ada nih. Gua ada nih. Mau lihat nggak? Mana mana? Ada ternyata. Ada ada ada. Wah lu sembunyi dari mana tuh? Segede gaban. Storage-nya gede. Ini nya juga gede nih. Heartless-nya. Boleh buka? Boleh dong. Mau dibuka? Buka-buka. Silahkan lihat. Ini nih dari weather break juga ya. Jadi sama SSD-nya matching-matching gitu loh. Nah itu adaptornya. Jadi karena dia besar. Ya karena dia besar dia juga harus menggunakan tenaga tambahan dari luar gitu loh. Ini apanya? Nah itu pala-palanya doang. Oh ya ampun. Pala-palanya bisa di. Nah terus pakai ini. Ini kabel USB-nya. Ini kabel USB-nya. Oke. Dan ini HDD-nya. Silahkan diambil. Oh besar. Oh besar. Oh my god. Oh my god. Wow. Keren kan? Sekilas gua pikir toolbox gitu loh. Wah. Keren nggak? Keren banget. Keren banget. Ada kakinya lagi? Benar ada kakinya. Bisa bisa dicopot. Bisa ya. Tapi ini udah pasang jarin. Jadi bisa kayak begini. Wow. Bisa kayak begini. Wow. Bisa kayak begini. Jadi kalau ini kakinya dicopot ya maksudnya ya. Gitu. Jadi seperti ini lah. Sampai kayak PS5 juga bisa tidurin. Iya. Kalau lu pakai ini. Di konsol lu. Di PS5 atau PS4 gitu ya. Buat main game-game itu. Gua yakin sih. 8TB kapan abisnya ya. Iya ya. Bingung kan? Makanya langsung. Beli yang besar. Besar sekalian. Jangan nanggung-nanggung gitu. 1TB, 2TB. Ujung-ujung pasti abis gitu. Iya. Beli yang 8TB. Gitu. Cuma ada satu hal yang bikin gua masih bingung sih. Apa tuh? Kenapa dia masih perlu adapter listrik kayak begini ya? Oh jadi gini. Dari dulu nih ya. Adapter 3.5 yang di luar komputer. Di luar komputer. Kalau di dalam komputer kan dia ada. Buat ke PSU sendiri tuh kabelnya. Nah kalau yang eksternal gini. Mereka memang harus memakai adapter tambahan. Untuk mengambil suplai. Daya suplai listriknya mereka. Kalau yang 2.5 kan pakai USB langsung. Dia ambil suplainya itu dari konsol lu. Iya kan biasanya kan. Dulu gua pernah juga pakenya tapi yang kayak gitu. Gak perlu pakai adapter lagi. Makanya gua agak bingung kok nih. Apakah saking segedenya gitu ya. Sampai perlu adapter. Iya satu ya emang gede. Jadi dia harus ada adapter tambahan. Dan juga artis ini nih ya. Punya fitur yang. Gua lihat jarang artis lain punya fiturnya gitu. Apa tuh? Nah jadi gua lihat di belakang. Di sini ada kipas. Kelihatan kan. Nah jadi adapter ini punya pendingin aktif. Oh saking tebelnya sampai perlu. Perlu pendingin. Bukan perlu lagi. Jadi ada fiturnya ini nih ya. Itu untuk. Supaya pengalaman game lu. Kan kalau panas kan ada HDD. Kalau panas. Ya kan jadi kayak agak lemot atau gimana. Ini ada pendingin aktif ya. Dari itu ya di sini ada charger. 7,5 buat. Oh jadi bisa gua pakai. Buat nge-charge aksesoris. Aksesoris juga bisa ya. Aksesoris PS ya kayak setik lah. Atau headset dan lainnya gitu kan. Di sini ada power dan juga ada. Untuk data. Ini yang buat nyambung ke PS nya. Ya yang USB tadi mana ya USB nya. Nah USB nya di sini. Ini buat nyambung ke PS nya. Jadi yang ini ke HDD. Ini ke PS nya. Oke. Itu. Mantep emang. Oh. Tapi kan gua ada langganan Xbox Game Pass juga nih. Iya. Gua bisa pakai ini juga nggak? Bisa dong. Bisa tetap. Bisa. Jadi ini bukan buat ke PS aja. Ini tuh bisa buat ke Windows. Oh Windows juga. Ke Mac OS. Jadi kalau yang keren PC Game Pass ya. Di Windows. Pakai ini. Oh jadi apapun. Untuk store game-game nya gitu. Jadi apapun yang bisa mengandalkan HDD. Iya. Windows. Mac OS. Xbox. Xbox Series X. S. Atau Xbox One. PS4. PS5. Itu pasti bisa. Di sini. Gitu. Udah gitu ya. Ini ya. HDC itu ada garansi sampai 3 tahun. Wow. Lama banget. Amat. 3 tahun loh. Gua. Garansi 3 tahun kok ada kerusakan. Langsung diganti katanya. Oh oke. Bukan dibenerin. Masih langsung diganti. Oh oke. Mantap. Mantap banget. Nah. Jadi gamers nih. Buat kalian nih yang main game-game PS5. Kalian bisa simpan game PS5 kalian di Wederbreak SN850 ini. Storage tambahan nih untuk game-game PS5 ya. Jadi bisa storage dan bisa main juga langsung dari sini. Nah. Buat kalian yang punya game PS4. Buat kalian yang punya game PS4. Banyak gitu ya koreksi nya. Yang udah dari dulu. Yang PS1-PS1 dari zaman kapan di download kan semua. Iya semuanya. Ini bisa. Ini bisa. Buat main game PS4 juga. Tapi ya langkah baiknya disimpan di harddisk khusus untuk game-game PS4 aja. Iya. Gitu. Jadinya yang disini tuh gak keganggu. Disini khusus untuk PS5. Jadi dia specialize aja gitu ya. Specialize dari sini untuk PS4. Jadinya tuh gak perlu hapus install. Hapus install. Hapus install. Cuma tinggal pindah-pindahin aja paling ya. Pindahin aja. Kalau misalnya ada game PS5 yang kegedean mungkin. Dari sini dari SSD nya bisa pindahin ke sini. Bisa juga gitu. Jadi gak perlu hapus install. Bisa hemat kuota juga ya. Iya. Kalau yang emang masih pakai kuota gitu kan ya. Hemat juga. Lumayan kan gitu. Jadi pemikirannya adalah. Gimana kalau gue beli ini. Gue bisa hemat kuota berapa banyak gitu. Gimana kan? Mantep. Oke. Jadi gue tau nih siasatnya. Gimana gimana? Untuk game PS5 gue. Gue taruh di WD Black SN850. Oke. Yang SSD bener. Terus yang game PS4 gue pakai HDD yang D10. Oh iya. Bener banget. Siasat tuh bener banget. Nah buat kalian nih ya. Yang belum lihat review. Dari WD Black SN850 ini. Gue sempatkan videonya di atas nih ya. Jadi kalian bisa lihat di sana betapa bagusnya ya SSD ini ya. Untuk yang punya PS5. Harus banget punya SSD ini. Ini SSD yang gue lihat. Lewat reviewnya Adi. Terus jadinya gue harus. Gue harus. Gue kan ikutan review. Gue kan ikutan review. Eh. Enggak. Oh enggak maaf ya. Enggak lupa gue. Enggak lupa ya. Makanya mulai dari. Sejak itu gue pengen. Dia gue ikutan di. Iya iya iya. Bener bener bener. Jadi gue bisa dapetin semua produk-produknya WD Black ini dimana? Oh WD Black itu kalian bisa dapetkan di PSC Gameshop. Maupun di marketplace ataupun di website. Yoi. Langsung kunjungi ya. Oke gamers. Jadi itu aja video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang mau beli jangan lupa linknya gue udah sembahkan di bawah ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.